Selamat datang di Wibu Center Kali ini saya akan menceritakan komik baru ya Komik baru yang saya akan bawakan ini adalah Berenkarnasi Menjadi Ikan Ini komik yang sangat-sangat dinantikan oleh saya ya Saya kemarin mencari-cari komik-komik yang unik-unik lagi Dan ketemu ini adalah komik terkait dengan manusia yang tewas Kemudian ia berenkarnasi menjadi ikan Tapi tenang saja Ikannya ini tidak berada di dunia baru Ia masih berada di dunia manusia Di dunia normal ya Tapi dia berada di danau Dan ia hidup sebagai ikan Dan ya seperti apa ceritanya Kita langsung memulai cerita pada komik kali ini Yang berjudul Bertahan hidup sebagai ikan Langsung dicus Oke cerita diwali dari seorang pria yang dikejar-kejar ikan raksaksa Ia berlari ketakutan karena di belakangnya ada ikan raksaksa Kemudian ia melihat cahaya Ia berusaha menggapai cahaya itu Tapi mulut ikan itu terlalu besar Mulut ikan itu terbuka lebar-lebar dan Ia pun dimakan Mimpi yang aneh Mimpi macam apa itu Pria itu pun terbangun Ternyata ia hanya bermimpi Sin pun berpindah Di pagi hari Cuaca tampak kurang mendukung Terjadi hujan deras Pria yang tadi bermimpi Pria yang tadi bermimpi Tampak mengendarai mobil Dan ia pun berjalan Memasuki sebuah gedung Salam eksekutif Ternyata ia adalah CEO perusahaan Ia tampak sedang menghadiri rapat atasan perusahaan Disitu ada seseorang yang sedang mempresentasikan sesuatu Dan tampaknya si pria itu tidak suka dengan presentasinya Dan ia pun menyuruh pegawainya untuk memperbaiki presentasinya Jika ia ingin tetap bekerja disini Si pria ini pun kembali ke mobilnya Ia menyuruh si supir untuk pergi ke pertemuan selanjutnya Kemudian istrinya ngechat Hari ini kamu tidak pulang lagi Hari ini kamu mau pulang jam berapa Ini ulang tahunnya Yuju Si pria pun membalas Aku tidak bisa pulang hari ini Tiba-tiba dari arah samping Ada mobil berkecepatan tinggi menabrak mobilnya Ia pun terpental jatuh Tampaknya mobil itu sengaja menabrak Dan ada dua pria yang keluar dari mobil itu Dua pria itu pun menculik si CEO ini ya Dan membawanya ke suatu tempat Dan Sin pun langsung berpindah di tempat di mana si pria ini diculik Di suatu tempat ada seorang pria paruh baya sedang memegang joran Selamat datang Sin Ucap pria paruh baya itu Tampak si pria yang dipanggil Sin itu bersujud Ia dijaga ketat oleh dua pria di belakangnya Aku sangat kecewa Dulu kita sering memancing disini Tapi kau malah jadi sibuk Jadi bagaimana kabarmu? Ucap si pria paruh baya itu Kenapa kau melakukan ini? Petinggi Kang Ucap Sin dengan mulut yang berdarah Yah kau taulah Kau pria cerdas Berkat dirimu aku yang cuman pria simpanan wanita kaya Bisa jadi petinggi di empat perusahaan Dan sekarang aku menjadi petinggi Dinsinerangkru Dan kau terlalu berbahaya Karena mengetahui rahasia-rahasiaku Kau seperti bom waktu Yang siap meledak di hadapanku Ucap pria paruh baya itu Dan yah kau taulah artinya ini Lanjut si pria paruh baya Kau akan menyesal Ucap Sin Tiba-tiba pria di belakang Sin Mengangkat tongkat baseball Ia berniat memukul Sin dari belakang Dan pukul Sin pun pingsan Kepalanya berdarah Ia tak berdaya setelah kepalanya dipukul Ia pun dibawa oleh dua orang menuju kapal Dan kapal itu pun berjalan ke tengah danau Dan dua orang itu pun melempar tubuh Sin ke tengah danau Dengan mengikat pemberat di kaki Sin Dan Sin pun tenggelam Di saat tenggelam ia mengingat anaknya Yang memarahinya karena sering pulang terlambat Ia pun masih ingat ketika istrinya marah-marah dan menyuruhnya untuk perhatian kepada keluarganya Rasanya Ia ingin bertemu dengan mereka lagi Tapi ya itu semua sudah terlambat Sebentar lagi dia mati ya Maukah kau memulai hidupmu sekali lagi Tiba-tiba ada seseorang yang menanyainya Di dalam pikirannya Sin membuka matanya Ia melihat cahaya Cahaya yang sama seperti di mimpinya Hidup Bisakah aku mengulanginya lagi Sin bertanya kepada cahaya itu Ya kau bisa mengulanginya Tapi kita tidak punya banyak waktu Apakah kau mau? Jawab Sin dengan nada senang Bagus Kamu mau menjadi spesies apa? Silahkan pilih kau mau terlahir kembali menjadi apa Pilih Ucap Sin kebingungan Pilihlah jenis-jenis ikan di bawah ini Kau akan melihatnya Tiba-tiba ada beberapa jenis ikan yang muncul di hadapan Sin Sin pun jadi semakin bingung Hei tunggu 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 Setidaknya jadikan aku manusia Pintah Sin Tabah panik Sin pun tidak kuat menahan nafas Ia pun sudah kehabisan waktu Kita kehabisan waktu Aku akan memilihnya secara acak sebelum kau pingsan Sebentar-sebentar Apa maksudmu? Teriak Sin panik Semoga kau bisa mewujudkan keinginanmu Cahaya terang meninaris Sin Dan mendadak hilang Dan cring Sin hidup kembali sebagai ikan Nama Syeo Liyo Sin Berinkarnasi menjadi seekor ikan bas Jenis Big Mouth Bas Ini jenis ikan kakap ya bos Ikan kakap mulut besar ini Dan Sin pun berlanjut Selamat Anda telah menjadi Big Mouth Bas Tidak bisa dipercaya Aku Liyo Sin Syeo Perusahaan Bintang 4 Sekarang menjadi ikan Teriak Sin setelah mengetahui dirinya menjadi ikan Tiba-tiba notifikasi muncul Tugas pertama Anda telah menjadi seekor ikan bas Lewati segala rintangan Dan jadilah penguasa danau ini Pilihan ada di tanganmu Semua keinginanmu dapat dikabulkan Tidak mungkin Ini mustahil Aku pasti bermimpi Ucap Sin sambil berenang panik Sin pun melihat batu besar Di dasar danau Ia berpikir ini adalah mimpi buruk Ia pun bangun jika merasa sakit Dan ia pun memiliki ide Bagaimana jika ia menabrakkan dirinya di batu itu Dan ya Ia pun luncur tajam ke arah batu itu Dan buk Ia langsung kesakitan Notifikasi muncul Peringatan Benturan keras melumpuhkan seluruh tubuh Anda Ini bukan mimpi Ini sakit sekali Ucap Sin kesakitan Akhirnya Sin pun sadar Kalau ini bukan mimpi Ia pun menerima Apa yang terjadi pada dirinya saat ini Jika kau mau menyelamatkan hidupku Kembalikan saja hidupku menjadi manusia Dan kini kau menyelamatkanku Tapi menjadi seekor ikan Apa yang bisa dilakukan oleh seekor ikan Ucap Sin bertanya kepada sesuatu yang ia sendiri tidak tahu Sesuatu itu apa Tiba-tiba notifikasi muncul di hadapan Sin Misi tutorial Kau menetas dari sebutir telur Makanlah untuk dapat bertahan hidup Kekenyangan 0 per 100 Hadiah misi Ingatan seseorang Dan 10 eksprim Misi Kenapa ikan dapat misi Ucap Sin kebingungan Sin jadi teringat Selain misi tutorial ini Ada misi pertama Ia pun membuka misi pertama Dan ya sesuai harapan Hadiah dari misi pertama adalah Semua keinginanmu dapat dikabulkan Jika ini sebuah permohonan Bisakah aku kembali menjadi manusia Pikir Sin setelah melihat hadiah misi pertama Benarkah aku bisa kembali Sin pun teringat kembali Dengan petinggi Kang Yang dulu baik padanya Tapi malah membunuhnya Ia juga mengingat istri dan anaknya Ia merindukan mereka berdua Dan ya Aku harus kembali Aku harus kembali Aku harus kembali demi anak istriku Aku juga harus kembali demi menghajar si kampret Kang Aku harus kembali Teriak Sin dalam hati Sin pun melihat sekelilingnya Ia melihat beberapa pelangton Sepertinya memakan pelangton-pelangton ini Merupakan misi tutorial Ia pun berenang ke arah pelangton-pelangton itu Dan berusaha memakannya Akan tetapi Ia kedeluan ikan-ikan lain Sin pun kaget Karena ternyata banyak ikan-ikan best lain Yang mencari pelangton Yah ini adalah dunia dimana Yang lemah akan mati Aku harus lebih cepat dari mereka Ucap Sin memotivasi diri Tapi Sin masih kalah cepat dengan ikan-ikan lain Sampai akhirnya Ia kehabisan SP Atau stamina ya Ia pun tergeletak seperti ikan mati Mengetahui dirinya kalah saing Sin pun ingin pergi dari kawanan ikan best itu Ia merasa lemah Jadi ia mau mencari tempat lain gitu ya Akan tetapi Selebeo Tiba-tiba ikan yang kurunya lebih besar Memakan ikan best lainnya secara utuh Dia ditelan bulat-bulat Sin pun kaget Dan ia memandangi area di belakangnya Ikan-ikan besar tampak menangkutkan Itu ikan jenis bluegill Level 10 Bluegill sepertinya sedang memakan ikan-ikan best Beberapa ikan best kecil berhasil dimakan oleh bluegill Sin berusaha kabur dari ancaman bluegill Akan tetapi Bukannya lolos dari bluegill Sin malah dihadapkan dengan big mode yang lebih besar Itu big mode dewasa Ukurannya sangat besar Bahkan lebih besar dari bluegill Sin pun mematung Ia pasrah jika dimakan big mode besar ini Karena ia tidak mungkin melarikan diri Dan empat Satu pun selesai Intro Cerita diawali dengan ikan big mode best dewasa Menghampiri Sin dengan mulut terbuka Di sini Sin tidak bisa bergerak Karena stamina nya sudah habis Dan ia pun pasrah Kalau ia dimakan big mode besar ini Tapi ikan best dewasa itu melewati Sin Ia malah mengejar bluegill yang lari Menghindari big mode dewasa itu Ketika Sin menutup matanya Karena ketakutan Sin pun mendengar suara Lindungi 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 Anakku Lindungi Lindungi Anakku Lindungi Sin pun kaget melihat itu Ia melongo Dan ia baru sadar Kalau itu adalah ayahnya Maksudnya ayahnya di sini adalah Wujud Ayah dari wujud ikannya gitu ya Kita pun diberitahu Kalau ikan big mode best Biasanya membuat sarang Untuk bertelur Dan si ayah Atau pejantan ikan big mode ya Berperan penting Karena ia membuat sarangnya Kemudian membuahi Telur-telur betina Kemudian ia menjaga telur-telur itu Dan membesarkan bayi-bayi ikan best Sampai ia menjadi dewasa Dan membentuk sebuah kerumunan ikan best gitu ya Jadi ikan best ini hidup berkelompok gitu ya Sin yang tahu akan hal itu pun menjadi tenang Karena sekarang ia bisa aman hidup Di bawah perlindungan ayah big mode Dan sin pun berpindah di pagi hari Di pagi yang cerah Ayah big mode tampak membawa anak-anaknya Ayah best membawa anak-anak Anak-anak mereka ke suatu tempat Tapi di sini sin tampak sendirian Di balik batu di dasar danau Ia sedang memeriksa skill Yang ia peroleh kemarin Saat berengkarnasi menjadi ikan best Pertama ada skill eat Skill eat level 1 Dapat pencerna musuh yang sudah ditelan Dan dapat mencuri skill spesial dari musuh yang dibangsa Kemudian skill kedua Detect danger Bisa memeriksa informasi musuh Dan dapat menebak serangan musuh lebih dahulu Sin mencoba skill detect Ternyata memang bekerja dengan baik Yang pada intinya Ada label merah Untuk mendeteksi musuh Dan sialnya Ada label merah tepat di belakangnya Sin pun menghindarinya Kemudian sin Tanpa disengaja menemukan Kumpulan pelangton yang banyak Sin begitu gembira melihat itu Tanpa pikir panjang Langsung menerjang pelangton-pelangton itu Dan eat Ia menggunakan skill eatnya Untuk memakan pelangton-pelangton itu Sin pun berhasil memakan beberapa pelangton Akan tetapi Sin mendeteksi bahaya Skill detect danger aktif Ternyata bluegill yang kemarin Masih mengincarnya Sin pun menggunakan skill dash Berenang dengan cepat Dengan kekuatan penuh secara mendadak Sin menggunakan dash sampai 2 kali Sampai SP nya langsung habis Dan bluegill pun berhenti mengejar Sin Karena Sin sekarang sudah berada di area Ayah Bes Bluegill tidak berani menekati sarang Bes Karena masih ada ayah Bes gitu ya Yang secara ukuran lebih besar dari bluegill gitu ya Dan para bluegill itu pun pergi Tanpa bisa makan apa-apa Sin pun berpindah Tanpa seorang pemancing sedang nge-vlog Ia sepertinya belum mendapatkan ikan satupun Dan ia pun melihat Bes besar di pinggir danau Ia pun tersenyum sambil berkata Itu ayah Bes Tutorial quest telah selesai Sin mendapatkan poin XP dan menaik level menjadi 2 Ukurannya jadi lebih besar Ia pun membuka status Li Yosin level 2 Big mode Bes Poin kekuatannya baru 2 Ini terlalu lemah begitu pikir Sin Setelah melihat panel atributnya Sin mendapatkan misi baru Memuaskan rasa lapar 200 kali makan Untuk hadiah 20 poin XP Ini misi tutorial kedua Untuk Sin Ini misi tutorial Sin yang terakhir Karena misi tutorial Ternyata cuma diberikan 2 kali ya Setelah misi tutorial kedua ini selesai Maka Sin tidak mendapatkan misi tutorial lagi Sin pun memulai memakan pelangton-pelangton di sekitarnya Dan lagi-lagi ia diganggu ikan-ikan lainnya Kali ini ada Titan Tigger level 4 Sin berhasil lolos dengan Dash Tapi ia malah dihadang lagi oleh Crucian Crab level 17 Dan di belakangnya ada banyak bluegill menanti Sin pun tidak mau menyerah Ia langsung meluarkan Dash sampai 3 kali berturut-turut Dan bang Ayah Bes menyelamatkan Sin dari bluegill Ia merasa senang karena berhasil selamat Berkat ayah Bes Ayah Bes pun berhasil mengkill satu bluegill Jangan mendekat Aku menjaga Jangan mendekat Aku menjaga Aku menjaga Ucap ayah Bes Sin pun melihat tabel misinya Memuaskan lapar 182 per 200 Kurang sedikit lagi Misi memuaskan lapar selesai Ini semua berkat ayah Bes yang selalu menjaga anak-anaknya Akan tetapi tiba-tiba Sin mendeteksi bahaya Sin pun melihat ke belakang Ternyata bahayanya ada di sampingnya Itu umpan pancing Kok ada umpan pancing ya Jangan-jangan ini Sin langsung panik Ini umpan untuk memancing ikan Bes Ini berbahaya Kalau ayah Bes melihatnya Dan memakannya Tak ada lagi yang akan melindungiku Ucap Sin panik Tapi sebelum Sin bertindak Ada Bes level 3 Yang tiba-tiba memakan Sin dari belakang Ekor Sin pun tergigit Woy lepaskan Woy lepaskan Lepaskan kampret Teriak Sin Ayah Bes malah melihat umpan itu Ia pun akan memakan umpan itu Sin yang melihatnya jadi panik Ia tidak bisa menolong ayah Bes Ekornya digigit oleh si kampret Bas level 3 Ayah Bes pun memakan umpan pancing itu Dan si pemancing langsung menarik jorannya Dan strike Ayah Bes langsung ditarik keluar danau Dan ditanggap si pemancing Ya akhirnya ayah Bes menjadi ikan bakar Ya kasian banget ini ya ikan ayah Ayah Bes ya malah ditanggap pemancing jadi ikan bakar gitu ya Sialan 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 Aku bisa menyelamatkan ayah Bes Tapi si kampret ini malah memakanku Kuampret Lepaskan aku Woy Teriak Sin Mendengar itu Bas level 3 malah tambah memakan Sin Ia memakannya malah menjadi semakin dalam Peringatan pun muncul Anda akan mati jika dimakan Anda akan mati jika dimakan Sialan Sialan Ini bukan saatnya Panik Aku harus berpikir Ucap Sin Ia pun dengan memaksa menggunakan skill Desk Akibat terlalu memaksa tulang-tulangnya patah Pergerakan dipatasi 10% HP perlahan berkurang Sin pun panik Ia kesulitan bergerak karena tulangnya patah tadi ya Bas level 3 itu pun tidak mau melepaskan Sin Ia tetap mengejar Sin sambil membuka mulutnya Sin pun lari dengan pergerakan yang lambat Ia tahu ia tidak akan lepas jika berlari seperti ini Ia pun mencari pelangton untuk menyelesaikan misi tutorial kedua Berharap dengan memakan pelangton Maka misi selesai dan ia bisa naik level Bagus aku menemukan satu Sin tampak senang begitu melihat satu pelangton di dekatnya Tapi si bas level 3 malah menabraknya Pukuk HP Sin jadi kritis Ia jatuh ke dasar danau Dan si bas level 3 tidak pandang bulu Melihat Sin yang tidak berdaya Ia langsung menerjang Sin dengan kecepatan penuh Dan Sin berhasil menghindar Ia pun lari ke arah pelangton Tapi ia malah digigit kembali oleh si bas level 3 Tapi Sin tidak mau menyerah Ia berjuang meraih pelangton terakhir Aku tidak mau menyerah Ini kesempatanku Aku tidak mau menyerah Teriak Sin dan Hop Sin berhasil memakan satu pelangton itu Ia berhasil menyelesaikan misi tutorial kedua Dan tonet tonet Level up Ukuran tubuh anda bertambah Kesehatan anda pulih kembali Dan stamina anda pulih kembali Sin pun berhasil menjadi level 3 Dan bas level 3 tadi pun terpental Ia tampak kaget dengan perubahan Sin Sekarang level kita sama Rasakan ini Teriak Sin sambil mengeluarkan skill dash Dan puk Kena telak Tidak mau mengendurkan serangan Sin kembali menggunakan dash Dan puk Tepat sasaran Rasakan ini goblok Sin menggunakan skill whiptail Dan langsung kena kepala base level 3 itu Dan ia pun kao Peringatan stamina anda tidak cukup Notifikasi muncul di hadapan Sin Ia terengah-engah kelelahan Aku tidak bisa membayangkan Aku nyaris dimakan ikan Ucap Sin kelelahan Di saat ia terengah-engah Ia malah diperingatkan oleh Skill deteksi bahaya Sin menoleh Ada 4 bluegill yang mendekatinya Sin pun pergi Ia menatap kawanan base kecil yang ada Yang Yang tadi dijaga ayah base Tapi sekarang ayah base sudah tidak ada Kawanan base itu akan menjadi santapan ikan-ikan besar lainnya Sin pun pergi meninggalkan kawanan itu Karena tidak mungkin lagi bagi Sin untuk berada di kawanan itu Karena ayah base sudah tidak ada Ia pun mencari tempat lain yang lebih aman Dan tempat lain untuk ia menetap Dan di saat Sin pergi Tampak ada ikan orang yang memperhatikan Sin Ia ada di balik batu Ia memperhatikan pergerakannya Dan sepertinya ada sesuatu di ikan orang itu ya Dan ya Part 2 pun selesai Kita akan lanjut di part selanjutnya Terlihat Sin sedang sembunyi di balik batu Ternyata ia sedang mencari tempat persembunyian baru Ia pun melihat-lihat tempat yang cocok Dijadikan tempat sembunyi Tapi rata-rata tempat yang bagus untuk sembunyi Sudah dihuni ikan lain Ini cukup sulit Di tengah perjalanannya Sin melihat ada rumput air tawar Yang lebat Ini cocok untuk tempat sembunyinya Akan tetapi Jeng 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 Odontobitus Interrup Level 17 Ikan besar muncul di hadapan Sin Sin langsung menghindar Si Odontobitus Tidak melihatnya Karena ukuran Sin yang terlalu kecil ya Ini menakutkan sekali Untung dia tidak melihatku Ucap Sin lega Setelah mencari-cari Sin akhirnya menemukan botol bekas berukuran kecil Ini sepertinya muat untuk tubuh Sin saat ini Dan Sin pun masuk ke dalam botol itu Tempatnya pas sekali Sangat cocok untuk istirahat Aman sentosa Karena sudah aman Karena sudah aman Sin pun membuka tabel statusnya Namun notifikasi quest baru muncul Misi boss hunting telah dibuka Anda adalah survivor ke-6 PvP mode telah diaktifkan Apa? Boss hunting Survivor ke-6 Ucap Sin kebingungan Mind quest Kalahkan semua boss Dan jadilah penguasa danau ini Atau musnahkan semua survivor Dan jadilah orang terakhir yang bertahan hidup Lalu semua permintaanmu akan terkabul Apa ini? Survivor ke-6 Berarti sebelum aku ada 5 orang disini Ucap Sin Sepertinya Sin sudah mulai paham Tujuan quest ini Membunuh semua boss Atau membunuh semua survivor Survivor ini maksudnya Ikan-ikan yang berinkarnasi ya Jadi manusia yang berinkarnasi menjadi ikan Semua pilihnya terlalu sulit Ikan boss artinya Ia adalah ikan-ikan yang kuat Ikan survivor artinya Mereka juga bisa menaiki level Dan memiliki banyak skill Ini terlalu sulit Sepertinya mereka bisa jadi teman atau musuh ya Bisa saling bunuh Juga bisa saling bantu Tapi ya Sin tidak mau menanggung resiko ya Ia tampak tidak terlalu memperhatikan itu Jadi Sin lebih selfish ya Atau lebih Apa namanya Lebih mengendalkan dirinya sendiri Sin bukan daftar boss yang ia harus kalahkan Boss hunting Pertama Blue Spot Kedua Evil Destroyer Ketiga Swap Hunter Kelima White Gangster Keenam Assassin Between Stone Dan ketujuh Smart Predator Hanya ini petunjuknya Dan kami harus menemukannya sendiri Ini membuatku frustasi Ucap Sin sambil melihat daftar boss Hari sudah sore Beberapa predator nocturnal sudah mulai aktif Mereka sudah mulai berburu Sin yang melihat beberapa ikan kecil dimakan Ikan besar jadi ngeri Sekarang ini ia adalah makanan bagi mereka ya Halo Tiba-tiba ada ikan orang yang memanggilnya Sin langsung masuk ke botol Ia malah ketakutan Permisi Si orang malah memanggilnya Dari mulut botol Level 8 Nama Pak Jihei Siapa kau? Teriak Sin Aku melihatmu Jadi aku mengikutimu Ada tulisan Leo Sin di atasmu Kamu pasti manusia juga kan? Tanya si ikan orang Berhenti berbicara Jawab aku Siapa kau? Apa maumu? Sin masih curiga Aku mau masuk Supaya kau tidak curiga Si orang pun masuk Tapi tubuhnya terlalu besar Jadi ia tersangkut Berhenti Berhenti Teriak Sin Ya akhirnya si orang benar-benar Kesangkut Maju gak bisa Mundur gak bisa Ia pun menggoyang-goyangkan botolnya Ikan predator jadi memperhatikan botol Karena ia melihat pergerakan dari situ Baiklah 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 Tolong tenang Tenang Aku minta maaf Tenanglah Tenang 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 Ucap Sin panik Keadaan sudah tenang Tapi melihat si orang terjepit Sin jadi bingung Kau berbohong kepada aku kan? Aku tebak Kau berencana memakanku Jika aku menolongmu yang terjepit Aku tidak sebar-bar itu Bung Aku tidak akan memakanmu Jadi tolong aku Ucap si orang Sambil goyang-goyang Sin pun panik Jika seperti ini terus Maka predator akan mendatanginya Oke lah Tenanglah Dalam hitungan ketiga Aku akan mendorongmu Oke Ucap Sin Satu Teriak Sin sambil menggunakan Skill dash pada si orang Dan si orang pun terlepas dari botolnya Tapi botol Sin malah terjatuh dari permukaan Ia jatuh lebih dalam dari dasar laut Dan terguling-guling sampai Sin yang ada di dalamnya pun menjadi pusing Notifikasi muncul Ada memasuki wilayah bos Blue Doom Sparring Ground Dan ikan dengan tanda silang di dahinya pun muncul Melihat botol Sin Dan notifikasi memberitahu Kalau itu adalah salah satu bos hunting Yaitu Blue Doom Sin belum menyadari Kalau ia berada di wilayah bos Ia tampak kesakitan Karena berguling-guling dari atas Sampai ke bawah ya Dan ia pun keluar melihat tinggungan sekitar Yang ia lihat sekarang adalah telur-telur Sin pun sadar kalau itu adalah tempat pemijahan Berarti ada induk yang melindunginya Peringatan diberikan bos wilayah Nama bos Blue Doom Sin langsung shock Ketika melihat ikan besar ada di sampingnya Sin pun langsung masuk ke botol Tapi si Blue Doom menabrak botol itu HP berkurang Sial Aku berada di tempat yang salah Ucap Sin menyesal Blue Doom tidak mau melepas pandangannya Dari botol itu Ia mengamati dengan hati-hati Dan Boom Blue Doom kembali menumbuk botol itu Dengan sangat kuat HP Sin pun langsung berkurang Karena serangan itu Dan terlihat Blue Doom sadar Kalau di dalam botol itu ada ikan yang sedang bersembunyi Ia melihatnya melalui lubang tutup botol Sin pun panik Ia tidak bisa terus-terusan berada di sini Karena jika ia diserang terus HPnya bisa habis Dan ia akan mati Tapi kalau keluar pun Ia akan langsung mati Karena langsung dimakan gitu ya Blue Doom tidak mau mengendurkan serangannya Ia malah mengeluarkan skill ultimate-nya Yaitu Twist Attack Sebuah serangan kuat menumbuk botol Itu serangan putaran air yang sangat menakutkan Sebuah serangan kuat yang menumbuk botol Botol itu pun langsung penyok Sin kesakitan menerima serangan itu Botolnya sampai terpental Setelah itu Blue Doom melihat kembali keadaan Sin Di dalam botol Ia melihat Sin tak berdaya Tapi Blue Doom masih terus menumbuk-numbuknya Ia tidak mau berhenti Dan ia pun menggunakan Twist Attack Untuk kedua kalinya Dan Botol itu langsung penyok Tidak hanya penyok Tapi koyak Sampai ke dalam-dalam Tapi Blue Doom belum merasa puas Ia tampak menunggu Sin keluar Dan ternyata Sin sudah keluar duluan Ketika Blue Doom menggunakan skill Twist Attacknya Dan Sin menggunakan skill Dash Untuk berlari menjauh dari wilayah pemijahan Blue Doom Ayo Kerakan semua energi yang tersisa Ucap Sin memotivasi diri Domination Level 3 Suara melengking terdengar dari Blue Doom Yang menggunakan skillnya Yaitu Domination Level 3 Suara keras apa ini Ucap Sin kesakitan Dan Skill domination adalah skill untuk memerintahkan Blue Gill Yang ada di area itu Dan Sin dihadang banyak sekali Blue Gill dihadapannya Para Blue Gill itu pun mendekati Sin Dan Sin bingung mau berbuat apa Dan part 3 pun selesai Sin pun berpindah Di tempat dimana ikan emas pingsan Kemana ia pergi Tampak si ikan emas baru sadar dari pingsannya Ia mencari-cari Sin yang tidak ada di dekatnya Tiba-tiba secara mengejutkan ada Blue Gill yang mau memakannya Dan Tui Cahaya terang menghindari danau Blue Gill terkena cahaya itu Dan ia langsung KO Sepertinya si ikan ini memiliki skill yang bagus ya Satu kali serangan langsung sudah KO Kembali ke kondisi Sin Ia sekarang masih dikejar-kejar oleh kawanan Blue Gill Sin lari menggunakan skill Dash Tapi larinya terlalu pendek Ia tidak mungkin terus berlari Karena larinya terlalu pendek Jadi Sin sangat mudah sekali Dikejar oleh para Blue Gill Secara mengejutkan Sin melihat jaring di dasar danau Sepertinya jaring itu bisa dijadikan tempat Untuk berlindung Ia pun langsung berlari menuju jaring ikan itu Akan tetapi Hop Sin berhasil digigit oleh salah satu Blue Gill Sial Ucap Sin Gigitannya benar-benar terasa sakit Yang membuat HP Sin berkurang drastis Tapi Sin tidak mau mati Ia memaksakan dirinya untuk melakukan Dash Sehingga notifikasi peringatan muncul Organ dalam mengalami kerusakan 14 tulang belakang hancur Pendarahan besar Penurunan HP secara besar-besaran Stamina tidak cukup HP tidak cukup Semua notifikasi bermunculan Yang membuat Sin kewalahan Tapi semangat juangnya begitu besar Ia tidak mau mati Ia pun menggunakan skill Dash terakhirnya Untuk menghindari dari gigitan Blue Gill Dan berhasil masuk ke jaring ikan Aku tidak punya stamina lagi untuk menggunakan skill Dan sepertinya aku terpojok tanpa peluang yang bagus Ucap Sin Kemudian ia menemukan mata kail di dalam jaring Ia pun menggunakan mata kail itu sebagai senjatanya Untuk mengancam para Blue Gill yang mau memasuki jaring Ayo maju ikan kampret Ucap Sin sambil memegang kail yang dijadikannya senjata Dan para Blue Gill itu pun tidak berani memasuki jaring ikan Karena melihat Sin yang menggunakan mata kail sebagai senjatanya Mereka tampaknya mengerti dengan Sin yang menggunakan senjata Dan ternyata Ada satu Blue Gill yang berani masuk ke jaring ikan Ia pun menyerang Sin Tapi Sin sudah siap Ia pun menggunakan kailnya untuk menusuk matanya Mata Blue Gill pun langsung tertusuk oleh mata kail Sin pun menancapkannya dengan tajam Dan satu Blue Gill KO Tapi di belakangnya ada lagi Blue Gill yang siap menyambarnya Sin pun bersiap mengeluarkan semua kekuatannya Akan tetapi Ternyata staminanya sudah habis Sin langsung pingsan Karena staminanya sudah benar habis Dan ia pun tidak sadarkan diri di tengah-tengah kerumunan para Blue Gill Ini berbahaya Sin bangunlah Sin sadarlah Leo Sin sadar Itu suara ikan emas Ia datang mengelamatkan Sin Cahaya pagi mencari danau Dan ternyata para Blue Gill Pengelihatannya terganggu oleh signal matahari Memanfaatkan itu Ikan emas langsung mengeluarkan cahayanya Dan ia langsung membawa Sin pergi dari jaring ikan Blue Dom dan para Blue Gill Dia tak melihat Sin lagi Dan Blue Dom pun marah Sin sepertinya telah ditolong oleh ikan orang itu ya Dan Dan tatapan Blue Dom Sangat marah Ia kehilangan mangsanya Ia menatap jaring dengan penuh amarah Oh Teriak Sin Astaga kau membuatku kaget Kalau bangun Bangunlah dengan tenang Jangan teriak-teriak Siapa kau? Kenapa kau disini? Tanya Sin waspada Apa? Aku sudah susah payah menolongmu Kenapa kau malah bersikap seperti itu? Jawab ikan emas kesal Maaf 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 Tapi tadi aku sangat tiba-tiba Maaf aku sudah berbuat kasar Ucap Sin menyesal Saya lega anda bangun Saya khawatir karena anda tidak bangun-bangun Dan perkenalkan Nama saya Pak Ji He Umur saya 24 tahun Oke 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 Aku Lio Sin 40 tahun Ucap Sin datar Oh ternyata anda lebih tua dariku Berarti aku memanggilmu Paman Tanya ikan emas yang kita panggil saja Dengan sebutan Ji He gitu ya Maaf Paman Kalau boleh tahu Kenapa Paman terpojok di jaring ikan Tanya Ji He penasaran Waduh Saya kehabisan stamina Saat kabur dari bos Blue Dome Saya tidak punya pilihan lain Selain berlindung di jaring ikan Tapi ternyata para Blue Gil ikut masuk Saya sudah bertarung sampai akhir Ini suhu pengalaman yang menyakitkan Terang Sin dengan tenang Ah benar Aku melihatnya dari kejauhan Ikan besar dengan tanda silang di kepalanya Jadi itu bosnya Tanya Ji He Kau melihatnya dari jauh Berarti Blue Dome meninggalkan tempat pemijahan Ucap Sin sambil memikirkan sesuatu Ikan emas mengatakan Ya aku melihatnya Aku sangat dekat sekali sebenarnya Tapi dia tidak bergerak Lalu Sin pun berpikir Sepertinya Blue Dome meninggalkan tempat pemijahannya Hanya untuk memakanku Jadi aku seperti yang memiliki rencana sendiri Oke Aku akan balas dendam Apa kau mau ke sana lagi? Tanya Ji He Menurut saya Mengalahkan bos itu miss yang sulit Tidak Skill eat miliku Dapat mencuri skill dari lawan yang saya makan Jika saya berhasil memakan Blue Dome Saya mendapatkan beberapa skill yang hebat Dan skill-skillnya akan menjadi miliku Ucap Sin pada Ji He Aku punya rencana untuk mengalahkan Blue Dome Apa kau mau membantuku? Tanya Sin kepada Ji He Saya akan memberitahu rencanaku Bagaimana kau mau membantu? Tanya Sin dua kali Saya? 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 Ji He pun ketakutan Dia jadi mengingat kembali alasan dia berinkarnasi menjadi ikan emas Dia diculik oleh seorang pria Apalagi pria itu tetangganya Dan adegan dimana Ji He mati pun ditampilkan Di saat hujan ada sebuah mobil yang diterjang hujan lebat Memarkir mobilnya secara sembarangan Tampak seorang wanita berlari dari kejaran seseorang Tapi wanita itu tidak bisa berlari lebih jauh Karena ia menemukan jurang di depannya Ia terpojok Pria itu berusaha meraihnya Tapi si wanita ketakutan Ia lebih memilih lompat dari jurang Dan jatuh ke sungai yang deras Dan Yah berakhirlah hidup si wanita itu Dan berubah Dan berinkarnasi menjadi ikan emas Ternyata itu adalah kejadian dimana Ji He mati Dan berinkarnasi menjadi ikan emas Sin menengar cerita Ji He Ji He tampak ketakutan ketika menceritakan kejadian kematiannya sendiri Sin pun berusaha menenangkannya Dan Ji He pun bertanya Bagaimana kau jadi seperti ini Pak Sin? Si Ji He ini ya sedang ditenangkan Malah menanyakan hal pilu pada Sin ya Jadi Sin diam saja Dia tidak mau menjawab Ah maaf Jika aku lancang Ji He pun sadar Kalau ia menanyakan sesuatu yang tidak pantas ya Skill pendeteksi bahaya Tiba-tiba aktif Sepertinya ada bahaya yang mendekat Terlihat dari atas mereka berdua Ada ikan besar yang sedang berenang Itu Odontobutis Interrupta Level 17 Mereka berdua melihat kengerian ikan level 17 Ia itu sangat besar Tapi disini Ji He malah ketakutan dan bergerak-gerak Saking takutnya ia malah bersin Hacu Ah maaf Lari buduh Odontobutis menyadari keberadaan mereka berdua Dan mengejar mereka Sin dan Ji He pun lari Yah ekosistem air memang mematikan ya Dari awal sampai akhir gak ada habisnya dikejar-kejar ya Makan memakan antara ikan Yang lemah akan dimakan oleh yang kuat Yah ini seperti hukum rimba Tapi di dalam air ya Maafkan aku Maafkan aku Maafkan aku Ji He polak-balik minta maaf kepada Sin Ini bukan saatnya minta maaf Ayo cepat lari Ucap Sin panik Tiba-tiba Ji He berenang dengan pelan Ia mengeluarkan cahaya terang Itu skill Ji He ya Namanya Luminous Sense Level 1 Skill Ji He aktif cahaya terang keluar dari tubuh Ji He Odong Tobitus yang melihat cahaya itu Jadi kesakitan Matanya jadi perih luar biasa Bagus Ayo gunakan kesempatan ini untuk kabur Ucap Ji He Akan tetapi Sin malah ikut kesakitan matanya Ia juga ikut-ikutan perih Sin pun teriak Aduh mataku 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 Karena melihat Sin tidak bisa berbuat apa-apa Ji He langsung menarik Sin Dari situ Dan Sin pun berpindah Di malam hari Mata Sin tampaknya sudah baikan Tapi mata Sin terlihat memerah Permisi Apa kau masih kesal Ucap Ji He Aku tidak kesal Jadi jangan ribut-ribut Dan berenanglah dengan cepat Ucap Sin santai Tapi aku capek Aku butuh istirahat Ji He malah rebahan di pasir Ini malah Ji He Menjadi beban Sama Sin ya Sin pun marah Ia memelototi Ji He Dengan mata merahnya Waduh Bener-bener serem coy Terserahlah Kalau tidak mau ikut Ia tinggal saja disini Biar aku pergi sendiri Ucap Sin mengancam Si manja Ji He pun berdiri Ia mengikuti Sin Kembali Mereka berdua pergi Ke suatu tempat Di tempat itu Ada kem perkemahan Para pemancing keluarga Di danau itu Ternyata ada rumah apung ya Yang disewakan Untuk satu keluarga Atau untuk para pemancing ya Yang ingin memancing Satu hari ya Sampai malam Sampai nginep itu ya Dan fasilitasnya Kayaknya lengkap itu Ada tempat tidur Ada TV Kayaknya ini bisnis Ini peluang bisnis Bisa diwujudkan ini Sin dan Ji He sudah berada Di bawah rumah apung itu Dan terlihat ada Tiga orang di rumah apung itu Sepertinya satu keluarga Ayah Ibu Dan anaknya Ternyata Sin Berancana memakan Umpan-umpan Yang disediakan Pemancing Dan Sin Mengambil Umpan-umpan Yang dipasang oleh Para pemancing Ji He tampaknya Menikmati Umpan pancing itu Dan Poin XP Nya bertambah Setiap ia makan Umpan pancing Poin XP Ji He bertambah Kau harus berhati-hati Dalam mengambil Lahab Tanya Sin Penasaran Ya ini enak sekali Dan tidaklah buruk Ini sangat enak Jawab Ji He Dan ya Sepertinya Makanan ikan emas Sama ikan bas Berbeda sekali Ya Ikan bas Seperti Sin ini Suka makanan-makanan Yang segar Dan makanan-makanan Yang hidup Sedangkan Ji He Sang ikan emas ini Suka makan-makanan Yang Seperti pelet Seperti makanan-makanan Ikan Ji He sangat suka Ya mungkin Karena si Sin ini Ikan bas Jadi dia ikan predator Suka makan-makanan Yang segar Tapi Sin masih penasaran Dia mencoba kembali Makan empan pelet itu Dan ya Dia muntah lagi Tapi ketika dia muntah Poin XP Nya bertambah Jadi plus 5 Sin kaget Makanan buruk ini Bisa menambah Poin XP ku Ini konyol sekali Ucap Sin pasrah Sin pun tidak punya Pilihan lain Demi menaikkan levelnya Ia tidak mau Bersantai-santai Ia harus berjuang Dan ia pun Mulai memakan Empan pelet itu Ji He yang melihat Sin berkali-kali Muntah Jadi kegairanan Dan Tolet-tolet Sin naik level Sekarang dia level 4 Tapi kondisinya Sangat buruk Ia mati suri Kau baik-baik saja Ucap Ji He Iya Rasanya Aku mau Muntah Sepanjang hari Jawab Sin lemas Dan terlihat Ji He masih Mengunyah Memang upan pelet Dan Ji He telah Naik level Menjadi level 9 Karena Sin tidak bisa Memakan upan pelet lagi Ia pun mencari Plankton Tapi ia tidak Menemukannya Malah ia menemukan Jaring ikan Itu jaring Untuk menangkap udang Sin pun masuk Ke jaring itu Dan ia pun Panen udang Ia memakan Udang-udang itu Sampai ia Naik level Menjadi 5 Sin tampak Senang Di tempat lain Ji He disurusin Untuk mengamati Keluarga pemancing Yang ada di permukaan Ji He disuruh Mengamati Jika jaring ini Adalah jaring yang Digunakan pemancing Maka akan berbahaya Jika jaring ini Ditarik oleh si pemancing Maka Ji He Disurusin Untuk mengamati Pemancing yang ada Di atas Supaya ketika Jaringnya diambil Atau diangkut Sin bisa cepat-cepat Keluar Ji He pun Berada di permukaan Danau Ia mengamati Keluarga yang Sedang memancing Dan terlihat Sang anak Menarik jaring ikan Yang dimasuki Sin Ji He terlambat Menyadarinya Ia tidak tahu Kalau si anak itu Menarik jaring Ji He Hanya menatapi Keluarga itu Yang merasa iri Karena Ji He Selama hidup Dia tidak punya Keluarga yang Bahagia Seperti itu Jadi Ji He Tidak menyadari Kalau si anak itu Ternyata telah Menarik jaring Beberapa saat Kemudian Ji He Sadar Kalau si anak itu Menarik jaring Yang dimasuki Oleh Sin Jadi Ji He Langsung Menyelam Ia langsung Berlari Ke arah jaring itu Ke arah jaring Yang dimasuki Oleh Sin Dan Ji He Sangat panik Di sini Sementara itu Di jaring ikan Sin sudah Menaikan levelnya Menjadi 6 Itu perkembangan Yang luar biasa Tapi Sin kurang puas Ia berencana Untuk memakan Udang lagi Tapi Ji He Datang Li Yuxin Keluar dari sana Sekarang juga Ucap Ji He panik Dan ternyata Ji He Diserang skill Yang kuat Ji He pun Terluka Dan mengeluarkan Darah Apa ini Mustahil Ucap Sin Shock Dan itu adalah Survivor lain Itu udang level 13 Namanya Ji Heon Gun Aduh Sakit Ini sakit Ini sakit Banget Ucap Ji He Kesakitan Sin terlambat panik Ketika jaring ikannya Terangkat Ia terlambat keluar Tekanan air Dari tarikan di atas Membuat pintu masuk Menutup Sin jadi terjebak Di dalam jaring Ia tidak bisa keluar Hei buruh Bertahanlah Aku akan keluar Dari sini Jadi bertahanlah Ucap Sin kepada Ji He Yang sedang menangis Kesakitan Sekali lagi Pak Ji He Bertahan Aku akan keluar Dari sini Teriak Sin Ketika jaringnya Sudah mencapai permukaan Ji He menangis Melihat paman Sin Diangkat ke jaring Ia tidak bisa Berbuat apa-apa Ia malah melihat Udang Jeon Gun Dan bertanya Kenapa kau melakukan Ini Bukankah kita Sama-sama manusia Tapi si Udang Jeon Gun Tidak memperdulikan Ji He Ia tetap menyerang Ji He Skill pincer level 2 Digunakan Push Ji He terkena serangan Kembali Ia terpentar Dan menabrak batu Tolong berhentilah Kenapa kita Tidak bisa Bekerja sama Ucap Ji He Sambil menahan Sakit Dan Push Ji He Kembali diserang Sepertinya Si Udang Jeon Gun Tidak mau Diajak diskusi Ji He pun Menggunakan skillnya Luminous Sense Cahaya terang Mengenari tubuh Ji He Skillnya aktif Dan Shin pun berpindah Di dalam jaring Shin sudah diangkat Di atas Kem Apung Seorang anak kecil Yang mengangkat jaring itu Merasa senang Karena ia mendapatkan ikan Anak itu pun Memberitahu ayahnya Kalau ia menangkap ikan Dari jaring Tapi ayahnya malah marah Dan menyuruh Anak itu Untuk melepas ikannya Dan menaruh kembali Jaring di dasar danau Soalnya Jaring itu Digunakan untuk Mencari udang Bukan mencari Ikan kecil Si anak Tampak kecewa Ia pun meminta Kepada ayahnya Untuk mengambil Ikan ini Dan merawatnya Dan ayah pun Membolehkannya Hahaha Mulai sekarang Namamu Jaws Ucap si anak Kepada Shin Si anak Tampak senang Mendapatkan Peliharaan baru Ia pun mengambil Toples Untuk menaruh Shin Dan si anak Kecil itu pun Mengambil Shin Dari jaringnya Sial 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 Ucap Shin Kesal Dan adegan Gun berpindah Kembali Di kondisi Ji Hye Terlihat Ji Hye Masih diincar Oleh si udang Jeon Gun Ia menangis Ketakutan Tubuhnya Masih merasa Sakit Ia masih Bingung Karena si Jeon Gun Itu manusia Tapi kenapa Ia menyerang Sesama manusia Bukankah Ia harus Bekerja sama Ucap Ji Hye Dalam hatinya Tapi ini Kenapa Ia menyerang Ji Hye Tampak kesal Sendiri Sambil Menangis Tampaknya Ji Hye Berusaha Kabur Dari serangan Jeon Gun Ia berlari Di antara Bebatuan Supaya Tidak ketahuan Dan keberadaan Ji Hyen Gun Pun tidak tahu Ji Hye Merasa Bingung Ketika Ia melihat Si Ji Hyen Gun Ini tidak ada Di hadapannya Akan Tetapi Ternyata Sirip Ji Hye Terlalu besar Ji Hyen Gun Dapat melihat Dengan jelas Sirip Ji Hyen Yang tidak Tertutupi Batu Dan Ji Hyen Gun Pun menyerang Dengan Pinser Level 2 Dan PUSS Ji Hyen Kembali Terkenal serangan Pinser Ia kesakitan Dan terpental Di saat Ji Hyen Terkapar Di dasar Danau Ia pun Berteriak Kembali Kenapa Kau menyerang Kenapa Kau begini Kau kenapa Teriak Ji Hyen Gun Teriak Ji Hyen Gun Bukankah Sudah jelas Kalau misi Memberitahumu Kalahkan Semua Bos Atau Singkirkan Semua Survivor Maka Semua Permintaanmu Akan Terkabul Dan Sekarang Matilah Ucap Ji Hyen Gun Sambil Mengangkat Tangannya Ia Mau Menggunakan Pinser Lagi Akan Tetapi Ji Hyen Sudah habis Kesabaran Ia mengingat Kembali Ucapan Sin Bertahanlah Aku akan keluar Dari sini Jadi Bertahanlah Ucap Sin Membuatnya Sadar Ia tidak Boleh mati Dan Ji Hyen Gun Menggunakan Skill Keduanya Level Satu Laser Beam Dan Cerut Si Udang Langsung Kepotong Tangannya Dan Part Lima Pun Selesai Saat ini Di tempat Sin Ditangkap Sin Diambil Dengan Kasar Oleh Si Bocil Ia Mengalami Penurunan HP Karena Digenggam Erat Oleh Si Bocil Si Bocil Pun Hendak Menaruh Sin Di Topless Sin Pun Tidak Mau Masuk Kedalam Topless Ia Pun Melakukan Perlawanan Ia Mengaktifkan Skill Dash Ia Pun Berhasil Lepas Dari Genggaman Bocil Dan Meluncur Tajam Menjauh Dari Si Bocil Akan Tetapi Ketika Sudah Siap Untuk Menyebur Di Danau Ia Malah Menabrak Ibu Bocil Dengan Keras Sin Pun Gagal Kabur Ia Jatuh Di Papan Ia Pun Diinjak Oleh Si Bocil Agar Tidak Kabur Lagi Dan Sin Pun Pingsan Tempat Berpindah Kembali Ke Posisi Ji Sinar Laser Menyinari Danau Sinar Itu Berhasil Mengenai Udang Jenggu Tapi Udang Jenggu Tidak Mati Ia Hanya Kesakitan Karena Tangan Dan Empat Kakinya Putus Terkena Serangan Laser Dari Ji Hye Sial Aku Tertipu Wajah Polos Semu Ucap Jenggu Jawab Pertanyaanku Kenapa Kau Menyerang Survivor Lain Bukankah Kita Harus Bersatu Dan Bekerja Sama Ucap Ji Hye Dengan Nada Kesal Kau Membuatku Kesal Orang Sepertimu Yang Menjembunyikan Skill Di Depan Kawannya Akan Sangat Berbahaya Karena Kau Bisa Dengan Mudah Membunuh Rekanmu Dalam Satu Kali Tembakan Laser Lagian Mana Ada Ikan Yang Bisa Menembak Laser Dari Mulutnya Ucap Jenggu Menjelaskan Kau Masih Naif Suatu Saat Kau Pasti Akan Dimanfaatkan Oleh Rekan Setimu Dan Tertawalah Hahaha Ucap Jenggu Sambil Tertawa Terbahak Bahak Tapi Ketawanya Enggak Kelihatan Kayaknya Memang Udang Ini Mulutnya Kecil Jadi Ketawanya Enggak Ada Mulutnya Gitu Ya Berhenti Membuatku Kesal Apa Aku Terlihat Seperti Itu Kau Salah Besar Sekarang Jawab Saja Pertanyaanku Kenapa Kau Menyerang Survivor Lain Tanya Jih Ya Kau Akan Tau Setelah Kau Melihat Monster Itu Monster Ucap Jih Penasaran Ya Tidak Mungkin Mengalahkan Monster Itu Satu-satunya Cara Agar Kau Bisa Mendapatkan Hadiah Terakhir Kau Hanya Bisa Mengeliminasi Para Survivor Karena Itu Lebih Mudah Ucap Jenggu Yang Membayangkan Ada Ikan Monster Besar Di Depannya Monster Itu Mungkin Satu Juta Kali Lipat Dari Tubuh Jenggu Terlihat Di Samping Jenggu Juga Ada Ikan Cupang Dia Juga Shok Melihat Ikan Besar Di Hadapannya Itu Ya Mungkin Itu Salah Satu Boss Yang Akan Dikalahkan Jadi Si Ujang Jenggu Dan Temannya Ini Bertemu Salah Satu Boss Yang Ada Di Danau Itu Dan Tampaknya Si Jenggu Putus Asa Melihat Sosok Monster Besar Seperti Itu Ya Bagaimana Enggak Putus Asa Melawan Ikan Yang Besarnya Sebesar Itu Mana Mungkin Bisa Dikalahkan Dan Ini Ikan Raksaksa Ia Berpikir Tidak Mungkin Mengalahkan Boss Monster Seperti Itu Kau Akan Tahu Sendiri Ucap Udang Jenggu Dan Ia Langsung Menggunakan Skill Underground Grinding Skill Itu Menggali Pasir Kedasar Danau Dan Kemudian Bersembunyi Dalam Pasir Tersebut Ya Ini Seperti Tikus Tanah Yang Menggali Tanah Cuman Ini Bedanya Udang Menggali Tanah Di Danau Jenggu Pun Berkata Temanku Dibunuh Di Depan Mataku Aku Berharap Jika Aku Juga Dibunuh Oleh Monster Itu Tapi Aku Hanya Termenung Dan Menangis Aku Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Ya Bagaimanapun Juga Sampai Berjumpa Lagi Tapi Apa Yang Akan Kau Lakukan Jika Bertemu Kembali Jelas Jenggu Sambil Menghilang Entah Kemana Dan Jihyo Pun Melongo Mendengar Ucapan Dari Jenggu Sim Pun Berpindah Di Kem Apung Saat Ini Sin Sudah Berada Di Dalam Topless Ia Berusaha Menabrak Topless Itu Berharap Topless Menggelinding Tapi Sin Tidak Bisa Kekuatannya Terlalu Lemah Melawan Botol Topless Yang Terisi Air Penuh Apalagi Tutup Topless Ia Sudah Putus Asa Ia Menonton Siaran Berita Di TV Berita Itu Mengabarkan Kalau Wakil Ketua Dari Perusahaan Grup Seseong Telah Bunuh Diri Dan Ditemukan Catatan Kenapa Liyo Sin Bunuh Diri Di Catatan Tersebut Tertulis Ia Mengalami Stress Berat Dan Akhirnya Depresi Namun Yang Baru Bisa Ditemukan Hanya Catatannya Saja Sedangkan Jasadnya Belum Ditemukan Dan Belum Juga Ada Kemajuan Sampai Saat Ini Sin Yang Melihat Dirinya Diberitakan Di Dalam TV Ia Jadi Sangat Marah Ia Benar-benar Marah Ia Pun Mengatakan Dengan Lantang Dalam Hatinya Kang Jin So Ucap Sin Dalam Hati Yang Marah Sin Berpindah Saat Ini Di Tepi Danau Terlihat Pria Parubaya Sedang Memancing Itu Direktur Kang Otak Di Sin Saat Ia Sedang Memancing Tiba-tiba Ada Telepon Masuk Yosin Yejusi Atau Diartikan Istri Yosin Atau Namanya Oh Yeyon Duh Susah Banget Bahasa Korea Ia Mengangkat Panggilan Telepon Itu Dan Suara Wanita Pun Terdengar Di Telepon Tersebut Ketua Kang Yosin Ada Dimana Tanya Istri Sin Kepada Direktur Kang Tanpa Mengucapkan Salam Atau Menyapa Tampaknya Dia Terburu-buru Dan Telepon Itu Pun Didiamkan Oleh Direktur Kang Dan Yah Kita Kembali Ke Sin Sin Dalam Sin Sin Sangat Kesal Dengan Hurta Bunuh Diri Yang Menyangkut Dirinya Ia Merasa Frustasi Ia Masih Menabrak Menabrak Topless Tapi Itu Suma Percuma Topless Terlalu Kuat Kemudian Si Bocil Masuk Ke Ruangan Tengah Dan Ia Mendekati Topless Ia Pun Melihat Keadaan Sin Dalam Topless Dan Sin K Oh Tampaknya Sin Sudah Kehabisan Nafas Sini Ya Gara-gara Ditutup Topless Oke Lanjut Sekarang Kita Kembali Ke Ketua Kang Ketika Ketua Kang Ditanya Oleh Istrinya Ketua Kang Menjawab Aku Juga Tidak Tahu Aku Tidak Bisa Tidur Nyenyak Karena Dirinya Ucap Petinggit Kang Ketua Kang Apa Kau Yang Melakukannya Ucap Istri Sin Petinggit Kang Langsung Panik Tangannya Langsung Gemetar Ia Bener Tidak Menduga Kalau Istri Sin Akan Menanyakan Hal Itu Ia Bener Sudah Dicurigai Oleh Istri Sin Aku Tahu Bagaimana Perasaanmu Saat Ini Tapi Itu Bukan Aku Jangan Berbicara Tentang Hal Ini Kau Sedang Bersedih Bagiku Yosin Itu Sudah Seperti Keluarga Kau Sendiri Kenapa Aku Melakukan Hal Buruk Kepada Keluarga Kau Sendiri Jangan Khawatir Karena Polisi Sedang Bekerja Maksimal Jadi Kita Tunggu Saja Petinggikan Menjelaskan Dengan Santai Ini Petinggikan Mukanya Muka Poker Jadi Dia Mengelabuhi Istrinya Bener-bener Poker Fast Sekali Aku Minta Maaf Balas Istri Sin Tanpa Mengucapkan Pamit Istri Sin Langsung Mematikan Teleponnya Dan Petinggikan Pun Mengucapkan Sesuatu Kepada Departemen King Panggil Ketua Kang Iya Ketua Seseorang Di belakang Ketua Kang Menyahut Cari Tahu Apa Yang Dia Lakukan Perintah Ketua Kang Baik Ketua Nah Tambahnya Ketua Kang Ini Melakukan Sesuatu Mau Melakukan Sesuatu Kepada Istri Sin Kita Lihat Saja Apa Yang Terjadi Sin Kembali Ketoples Keadaan Sin Sekarang Sedang Kau Ternyata Dia Hanya Pingsan Tapi Bukan Pingsan Beneran Si Sin Ternyata Pura-Pura Pingsan Untuk Mengelabui Si Bocil Si Bocil Pun Tampak Kecewa Melihat Ikannya Sudah K.O Si Bocil Mengangkat Toplesnya Dan Melihat Apakah Si ikan Bener-bener Sudah K.O Ia Pun Menggedor-gedor Isi Toples Dan Menggoncang-goncang Dan Masih Sama Ya Ikannya Masih K.O Apa Ini Bener-bener Sudah Mati Si Bocil Jadi Penasaran Ia Kembali Menggedor-gedor Toplesnya Diguncang-goncang Dengan Besar Si Bocil Melihat Kembali Wah Tetap Saja Masih K.O Kayaknya Bener-bener Sudah Mati Ucap Si Bocil Acting Sin Ternyata Sudah Mahir Dan Sin Mengambang Seperti Ikan Mati Dia Beracting Dengan Dramatik Sekali Walaupun HPnya Berkurang Karena Diguncang-goncang Ditumbuk-tumbuk Oleh Si Bocil Ini Jaimin Kok Tidak Mau Makan Daging Ucap Ibu Bocil Yang Memanggil Untuk Makan Karena Disuruh Makan Si Bocil Pun Kepikiran Gimana Kalau Sekalian Saja Ikan Ini Dipanggang Waduh Malah Dipanggang Ini Bener-bener Bahaya Bagi Sin Sin Yang Mendengar Kalau Dirinya Akan Dipanggang Ia Jadi Tambah Panik Ia Hanya Pura-pura Mati Kenapa Ini Malah Mau Jadi Mati Beneran Ngeri Cui Dan Si Bocil Pun Membawa Sin Kedepan Panggangan Dan Ibunya Pun Mengatakan Ibu Sudah Bilang Untuk Tidak Berlebihan Katanya Kau Mau Memeliharanya Ucap Ibu Ini Sudah Mati Bu Daripada Dibuang Lebih Baik Dipanggang Li Jaimin Kau Sudah Berlebihan Lihatlah Kita Punya Daging Disini Daripada Makan Ikan Kecil Lebih Baik Perintah Si Ibu Si Anak Malah Terdiam Di Perintah Ibu Ia Tampak Tidak Relah Dengan Perintah Ibu Ia Mematung Tampaknya Ia Masih Ingin Memanggang Si Ikan Kenapa Kau Belum Buang Tanya Ibu Iyayaya Si Bocil Pun Membuang Ikannya Dan Ia Membuang Sambil Diawasi Ayah Dan Ikan Basin Pun Kembali Ke Danau Ia Kembali Dengan Rasa Yang Lega Tapi Sin Belum Lega Sepenuhnya Karena Ia Masih Ingat Kalau Ji Hie Sekarang Dalam Bahaya Karena Ia Masih Diserang Oleh Udang Ji Jenggu Sin Merasa Khawatir Karena Pak Ji Hie Ditinggal Sendirian Sedangkan Ji Hie Sendiri Adalah Seorang Perempuan Yang Lemah Cerita Berlanjut Pak Ji Hie Woi Pak Ji Hie Sialan Dia Pergi Kemana Ucap Sin Yang Masih Mencari Cari Pak Ji Hie Ia Pun Mengamati Tempat Dimana Ia Melihat Pak Ji Hie Terakhir Kali Ada Beberapa Bekas Pertarungan Antara Ji Hie Dan Si Udang Level Tiga Ia Pun Berfikir Karena Ji Hie 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 Memiliki Skill Menindari Mata Sampai Pedih Mungkin Saat Ini Ji Hie Sudah Kabur Melarikan Diri Jadi Mungkin Ia Sudah Pergi Jauh Dari Sini Sepertinya Aku harus Mencarinya Di tempat Lain Ucap Sin Tiba-tiba Skill Detection Danger Aktif Ada Bahaya Mendekat Ternyata Ada Blue Gil Yang Mau Memakan Sin Dari Belakang Dan Sin Kali Ini Tidak Lari Ia Malah Menaktifkan Skill Rush Ini Skill Evolusi Dari Dust Ya Ia Memiliki Skill Baru Skill Rush Dan Ia Menumbuk Kepalanya Ke Kepala Blue Gil Dan Si Blue Gil Pun K.O Widi Kayaknya Berkat Naik Level Sekarang Sin Mulai Pede Melawan Yang Lebih Besar Dan Skill Benar OP Sekali Menggunakan Skill Rush Langsung K.O Wah Luar Biasa Ini Sin Kau Kira Aku Akan Lari Seperti Sebelum Ya Aku Sudah Tumbuh Besar Ucap Sin Dan Tiba Tiba Ada Ikan Yang Lebih Besar Dari Blue Gil Muncul Ia Langsung Memakan Blue Gil Yang Mengambang K.O Dan Leb Blue Gil Dimakan Utuh Utuh Astaga Sin Benar Panik Melihat Ikan Besar Itu Dan Ternyata Tidak Hanya Satu Ada Banyak Ikan Besar Yang Ternyata Itu Adalah Lark Moth Bess Sin Yang Melihat Bess Dewasa Itu Merasa Merinding Karena Mereka Sedang Berburu Ikan Ikan Kecil Herannya Ikan Ikan Bas Dewasa Ini Memakan Ikan Gerombolan Ikan Sekali Lahap Mereka Memakan Gerombolan Ikan Sekali Ngap Langsung Mencanggup Banyak Sekali Ikan Sepertinya Ini Tempat Yang Mengerikan Kemudian Sin Pun Pergi Dari Tempat Itu Ini Tidak Mungkin Baginya Untuk Berada Disitu Terus Menerus Dan Sin Pun Berpindah Terlihat Tiga Ikan Kecil Sedang Merenang Santai Kemudian Hop Sin Memakan Salah Satu Ikan Dari Tiga Ikan Itu Kedua Ikan Disampingnya Langsung Pergi Dengan Cepat Sehingga Sin Langsung Kehilangan Dua Ikan Itu Sin Pun Kembali Ketempat Persembunyian Yaitu Di Celah Dubang Batu Besar Ia Bersembunyi Disitu Sambil Menunggu Mangsa Lewat Kemudian Hop Mantap Ini Sin Otaknya Benar-benar Dipakai Ya Wakil Direktur Masa Otak Nggak Dipakai Di Dalam Celah Itu Sin Melihat Poin Atribut Saat Ini Levelnya Sudah 7 Poin Atribut Nya 7 Saat Ini Yang Ada Di Pikirannya Adalah Menghajar Si Bos Bluedong Yang Mencari Cara Bagaimana Agar Ia Bisa Mengkill Si Bluedong Ya Mungkin Karena Sin Ini Ingin Balas Dendam Ya Soalnya Daripada Dihajar Survivor Lain Mending Menghajar Para Si Bos Ya Karena Mereka Ikan Yang Nggak Punya Otak Jadi Mungkin Lebih Mudah Untuk Mengkill Daripada Para Survivor Ya Walaupun Ukurannya Lebih Besar Tapi Otak Mereka Sangat Kecil Jadi Melawan Manusia Yang Punya Kerjedasan Kayaknya Itu Hal Yang Mudah Begitu Pikir Sin Saat Ini Jadi Disini Sin Masih Berpikir Bagaimana Ia Bisa Mengkill Si Bluedong Andai Seikan Mas Jih Ada Disini Mungkin Dia Bisa Membantu Ucap Sin Menghala Nafas Dan Yah Sin Pun Berpindah Kembali Saat Ini Di Tempat Pak Jih Ada Akar Pohon Yang Masuk Kedalam Air Danau Disitu Ada Jih Yang Bersembunyi Tampaknya Ia Dalam Kondisi Yang Buruk Ia Sepertinya Sedang Diintai Oleh Seekor Ikan Dan Ternyata Benar Ada Ikan Yang Lebih Besar Dari Jih Sedang Menunggunya Keluar Dan Yah Sin Kembali Berpindah Ke Petinggikan Sekarang Ada Di Ruangan Petinggikan Tambak Ruang Tambak Itu Berada Di Ruang Tamu Dan Petinggikan Sedang Bersama Wanita Wanita Itu Ternyata Adalah Istri Sin Apa Kau Tahu Apa Yang Sedang Kau Bicarakan Sekarang Ucap Petinggikan Terlihat Istri Sin Termenung Ia Terdiam Kaku Kelihatannya Ia Mau Mengucapkan Sesuatu Tapi Ia Tidak Bisa Mengucapkannya Jadi Kau Bilang Aku Yang Membunuh Yosin Gitu Ucap Petinggi Dengan Rawat Wajah Santai Tidak Bukan Begitu Maksud Saya Ucap Istri Sin Panik Saya Tidak Bermaksud Seperti Itu Hanya Saja Saya Ingin Tahu Saat Suami Saya Menghilang Anda Saat Itu Berada Dimana Tanya Istri Sin Penuh Curiga Dengan Santainya Petinggi Kang Minum Kopi Ia Menyeruput Kopi Dengan Nikmatnya Seolah Olah Hanya Ia Yang Sedang Panik Karena Saat Ini Ia Seolah Olah Sedang Di Introgasi Oleh Istri Sin Aku Tahu Kasus Yosin Ini Rumit Dan Belum Ketemu Titik Terangnya Kau Pastikan Saja Lewat Keterangan Polisi Karena Saat Ini Kau Mencari Orang Yang Salah Aku Tidak Akan Menganggap Pertanyaan Sebagai Kecurigaan Aku Menganggap Kau Sedang Sedih Jadi Jangan Perlakukan Aku Seperti Itu Aku Orang Yang Tidak Bisa Melupakan Jasa Dari Suamimu Ucap Petinggikan Menjelaskan Dengan Berbelit Dia Seolah Menghindar Dari Pertanyaan Istri Sin Jangan Berlebihan Seperti Ini Ucap Petinggikan Yang Membuat Istri Sin Ketakutan Saya Minta Maaf Ucap Istri Sin Dengan Nada Kecil Kalau Begitu Saya Akan Pergi Sekali Lagi Saya Minta Maaf Saya Akan Menghumbui Anda Lagi Ucap Istri Sin Sambil Berdiri Dan Pamit Petinggikan Yang Sedari Tadi Duduk Ia Pun Berdiri Ia Menelpon Seseorang Kepala Departemen Kim Ucap Petinggikan Dalam Telepon Itu Apa Yang Kau Lakukan Kepada Handphone Lio Sin Apa Maksud Anda Dengan Handphonenya Saya Diberitahu Kalau Itu Sudah Ditangani Ada Apa Petinggikan Jawab Kepala Kim Dengan Nada Takut Dasar Bongol Mereka Melacak Lokasinya Bodo Bagaimana Kau Bisa Mengatasi Ini Cepat Tangani Saya Akan Mencari Tahu Saya Minta Maaf Ucap Kepala Kim Cukup Melakukan Saja Perintahku Singkirkan Oh He Yon Dia Istri Sin Cukup Singkirkan Sebelum Dia Bertindak Lebih Jauh Ucap Petinggikan Dengan Tegas Pastikan Kau Melakukannya Dengan Benar Kali Ini Boro Ucap Petinggi Sin Murah Kembali Ke Posisi Sin Saat Ini Sin Masih Berada Di Celah Bebatuan Ia Melihat Ada Sinar Silau Itu Seperti Suatu Yang Memampul Cahaya Ternyata Itu Mata Kail Dan Tidak Hanya Satu Sin Menemukan Beberapa Mata Kail Sepertinya Ini Mata Kail Yang Terjatuh Atau Yang Menyangkut Di Dasar Danau Ini Bisa Dijadikan Senjata Begitu Pikir Sin Saat Melihat Mata Kail Yang Masih Tajam Ya Ya Mata Mata Kail Ini Senjata Yang Tepat Untuk Balas Dendang Ucap Sin Sambil Menatap Satu Musuh Yang Membuatnya Menderita Itu Adalah Blue Dong Bus Ikan Pertama Yang Membuat Sin Hampir Mati Sekarang Sin Berniat Membuat Ikan Blue Dong Dengan Senjata Mata Kail Wadidaw Nekat Benerin Si Sin Dan Cerita Pun Berpindah Ke Posisi Jihye Jihye Saat Ini Masih Bersembunyi Di bawah Akar Pohon Ia Masih Ketakutan Sambil Memanggil Paman Sin Paman Sin Ia Bersembunyi Di hadapan Ikan Bas Level 9 Ikan Bas Ini Terus Menerus Mengatakan Aku Lapar Aku Lapar Tiba-tiba Bas itu Mengeluarkan Skill Water Wave Ke Arah Jihye Jihye Spontan Berlari Menghindar Tapi Sialnya Jihye Malah Keluar Dari Akar Pohon Ia Langsung Diserang Oleh Bas Level 9 Dan Body Blame Skill Bas Kena Telak Ketubuh Jihye Jihye Kesakitan Ia Terpental Jauh Dan Tak Berdaya Ikan Bas Level 9 Itu Tidak Mau Melepas Jihye Ia Terus Mengatakan Aku Lapar Aku Lapar Aku Lapar Dan Bang Ikan Bas Kembali Menumbuk Jihye Jihye Terpental Kembali Peringatan Muncul Anda Kehilangan HP Dan Sekarang Dalam Keadaan Ditangkuhkan Jihye Tampaknya Pingsan Karena Serangan Itu Ikan Bas Yang Melihat Jihye Sudah Tidak Berdaya Ia Pun Langsung Tergiur Ia Siap Memangsa Jihye Dengan Mulut Besarnya Akan Tetapi Ada Ikan Lain Yang Menumbuk Ikan Bas Level 9 Itu Dan Si Bas Terpental 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 Jauh Menabrak Tanah Dengan Kencang Aku Lapar Aku Lapar Aku Lapar Si Bas Level 9 Masih Baik Baik Saja Ia Masih Terobsesi Dengan Rasa Laparnya Dan Ada Ikan Yang Saya Tidak Tahu Itu Ikan Apa Ya Karena Belum Ada Keterangannya Yang Jelas Ikan Itu Berusaha Melindungi Jihye Jangan Sentuh Dia Aku Akan Melindungi Jihye Ucap Ikan Itu Tampaknya Ia Juga Ikan Survivor Manusia Yang Menjadi Ikan Tapi Disini Kita Belum Tahu Jelas Siapa Sebenarnya Ikan Itu Karena Sin Kembali Berpindah Dan Adegan Berpindah Ke Kondisi Sin Saat Ini Di Tempat Sin Lama Tidak Bertemu Bercundang Ucap Sin Ternyata Sekarang Sin Sudah Berada Di Depan Blue Dome Ia Begitu Negat Mau Melawan Blue Dome Dengan Dua Mata Kail Ia Benar Benar Gila Ikan Kecil Seperti Sin Mau Menghajar Blue Dome Luar Biasa Mental Sin Dan Serangan Blue Dome Mengarah Kepada Sin Sin Langsung Menghindar Ia Melompat Kepala Blue Dome Dan Sin Menyerang Blue Dome 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 Mata Kail Akan Tetapi Tung Sisi Blue Dome Terasa Keras Kekuatan Sin Belum Cukup Untuk Menusuk Blue Dome Mata Kail Terpental Sin Terpental Sial Ucap Sin Yang Tiba Tiba Ia Sudah Terkena Skill Blue Dome Sin Kena Telak Ia Terpental Jauh Dari Blue Dome HP Langsung Berkurang Separuh Ini Mission Impossible Terlalu Berbahaya Blue Dome Yang Tidak Mau Menunggu Langsung Mengejar Sin Yang Terpental Ia Melihat Sin Terkapar Dan Langsung Menumbuk Sin Dengan Penang Kekuatan Tapi Sin Langsung Menghidar Sin Kabur Tapi Blue Dome Mengejarnya Dari Belakang Sin Tidak Mau Beraksi Dengan Kejar Kejaran Karena Blue Dome Lebih Cepat Dari Sin Karena Itu Sin Mulai Terkejar Ia Pun Meluncur Meluncur Ke Arah Batu Dan Langsung Bersembunyi Dan Beruntungnya Sin Ia Melihat Ada Mata Kail Yang Ada Talinya Sepertinya Itu Alat Pancing Yang Dipotong Karena Tersangkut Oke Sip Beruntungnya Aku Ucap Sin Melihat Mata Kail Itu Dan Ternyata Blue Dome Sadar Kalau Sin Bersembunyi Dalam Celah Batu Ia Langsung Mendekati Celah Batu Itu Dan Melihat Di Dalamnya Langkah Terkejutnya Blue Dome Ketika Ia Harus Merasakan Sakit Luar Biasa Karena Kepalanya Tertancap Mata Kail Tapi Si Blue Dome Masih Bisa Menahan Rasa Sakit Ia Pun Langsung Menghajar Sin Dengan Tumbukan Dan Puk Sin Terpentau Jauh HP Berkurang Drastis Sin Kesakitan Sial Monster Ini Terlalu Kuat Ucap Sin Sambil Menahan Rasa Sakit Blue Dome Itu Diam Ia Tidak Mengejar Sin Ia Diam Sambil Melindungi Telur 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 Itu Jadi Ia Tidak Mau Ia Tidak Mau Pergi Jauh Jauh Dari Telur Telurnya Sin Pun Berenang Menuju Tempat Ia Menaruh Mata Kail Ia Kembali Bersiap Dengan Serangan Berikutnya Ia Tidak Peduli Dengan Keadaan HP Saat Ini Walaupun Tinggal Sedikit Sin Berfikir Untuk Mengkill Si Blue Dome Sekarang Juga Atau Tidak Sama Sekali Gile Bener Ini Si Sin Nekat Banget Danya Orang Sin Pun Menampakkan Dirinya Di Hadapan Blue Dong Ia Bersembunyi Di Celah Batu Dan Twist Attack Sin Diserang Skill Tornado Oleh Blue Dong Tapi Sin Berhasil Menghindar Dengan Death Ia Langsung Berada Di Depan Kepala Blue Dong Dan Trot Sin Berhasil Menancapkan Mata Kail Di Kepala Blue Dong Tapi Blue Dong Tidak Merasakan Apapun Sepertinya Serangan Sin Tidak Membuatnya Sakit Sin Pun Kaget Kenapa Blue Dong Tidak Kesakitan Dan Boom Sin Kenal Serangan Whipel Kembali Sepakan Ekor Blue Dong Benar-benar Membuat Sin Kewalahan Hapai Sin Tinggal Satu Bar Ia Tidak Bisa Main Main Lagi Dan Twist Attack Serangan Tornado Dari Blue Dong Membuat Sin Panik Sin Langsung Menghindar Dan Sin Sepertinya Menghindar Ke arah Yang Tepat Ia Melompat Ke arah Telur-telur Blue Dong Blue Dong Tambah Kaget Melihat Itu Dan Ia Jadi Tambah Marah Karena Sin Malah Memakan Telur-telur Blue Dong Aku Hampir Mati Dan Ini Adalah Babak Kedua Ucap Sin Sambil Mengunyah Telur-telur Blue Dong Tonet Tonet Sin Naik Level Notifikasi Muncul Tubuh Anda Menjadi Sedikit Lebih Besar Kekuatan Fisik Dan Stamina Telah Dipulihkan Melihat Itu Blue Dong Jadi Marah Ia Benar-benar Marah Dan Mengeluarkan Skill Conqueror Level 3 Suara Melengking Terdengar Dari Mulut Blue Dong Kepala Sin Jadi Sakit Mendengar Suara Itu Dan Yah Para Blue Kill Menegati Menekati Raja Mereka Blue Dong Dan Mengepung Sin terpojok Tapi Sin tampak Tenang Ia Tidak Panik Begitu Saja Ia Sepertinya Memiliki Rencana Untuk Menghadapi Blue Dong Dan Para Blue Gil Dan Part 7 Pun Selesai Terima kasih Kawan-kawan Sudah Menonton Video Ini Kita Kembali Lagi Di Part 8 Salam Cus